Dalam rangka meningkatkan kreativitas, anggota tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga menggelar lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman di tingkat provinsi. Dinas Ketahanan Panganda Erah Provinsi Papua Barat menggelar lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman di Kabupaten Manukwari. Kegiatan ini melibatkan para peserta dari Kabupaten Manukwari, Manukwari Selatan, Pegunungan Arfak Tambrau, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Teluk Wendama. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Jagonya Sawaki dihadiri tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Ketahanan Panganda Erah Provinsi Papua Barat, dan Ketua PKK Kabupaten Teluk Wendama. Ketua Penelitia Lomba Cipta Menu Everlin Taroreh mengatakan tujuan dari Lomba Cipta Menu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi bahan pengan lokal, serta mendorong kreativitas masyarakat dalam mengembangkan menu baru. Sedengarakannya, Lomba Cipta Menu Beragam Berisi Seimbang dan Aman atau FCM B2SA berbasis sumber daya lokal adalah Satu, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keberingan konsumsi pangan B2SA. Dua, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA. Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan asisten 2, Cakon Yasawaki menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang berkualitas dengan keragaman jenis pangan dan kesimpangan gisi, sehingga hidup sehat, aktif, dan produktif dalam berkarya. Konsumsi pangan yang berkualitas, yang dikejutkan dengan keragaman jenis pangan dan kesimpangan gisi dalam perolah konsumsi pangan di hari-hari, dibutuhkan tubuh agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Acara pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa oleh asisten 2 setelah Papua Barat, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piala dari PKK Kabupaten Manokwari kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat. Jimi Tabisu mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lainnya akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah jadai iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa informasi menarik lainnya akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah jadai iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton!